Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani dan teman-teman Dimana saja anda berada Saya ucapkan selamat Siang Oke pada konten Kali ini saya akan Mencoba Sedikit menjelaskan Tentang khasiat Orea ya Dan cara Pemupukannya yang tepat Pada bulan Berapa Disini saya akan uraikan ya Sobat Tani kopi pemula Silahkan Disimak dan jangan Diskip-skip agar tidak gagal Faham ya Sobat Tani ya Oke Orea tentunya Yang Mengandung unsur hara N jenisnya ya 46% Dan ber Peran penting Bagi Kesuburan pohon kopi Tentunya ya Dan Orea juga Berperan penting Memanjangkan Dahan-dahan Ranting Tentunya ya Mangkanya Mangkanya Disini Dianjurkan Walaupun Sobat Tani ingin Memupuk Menggunakan Orea ini Silahkan Pada saat kopi Seperti ini ya Nah Seperti ini Ini Sebentar lagi Mau dipanen Tuh Agar tidak Stress Pohon kopinya Pohon kopinya Biasanya kan Kalaupun sudah diunduh Dia Menguning ya Nah itu yang Yang kita Antisipasi ya Makanya Dipupuk lah Menggunakan Orea Tentunya Nah ini kan B0 nya Sudah Lumayan Buahnya ya Ini di Bulan 10 Atau 11 Waktu Penyambungannya Kemarin ya Jadi Lumayan Buahnya Nah ini Untuk Menjaga Kestabilan Dahan yang Di depannya Ini ya B2 nya Ini Maka Kita lakukan Pemupukan Orea Oke Dan jangan Gunakan Pemupukan Orea Di masa Sebesar Ini ya Buahnya itu Gigi lada Atau Matak piting Mencegah Terjadinya Perontokan Buah Ataupun Di musim Penghujan Biasanya Di bulan 2 itu ya Atau bulan 1 Kalau di Daerah kami Kopi Barusan Sebesar Matak piting Itu rawan Ya Kalau dikasih Orea Berlebih Itu bisa Rontok Nah Seharusnya Yang anda Lakukan Pasca Menuju Panen Raya Seperti Ini ya Ini Perlu Dikasih Orea Nah Nanti Kalau Pondi Masa-masa Buah Kopi Sebesar-besar Matak piting Itu Atau Kata orang Jawanya Matoyuyu Ya Itu Itu Gunakanlah Sejenis KCL Itu ya Yang diperbanyak Agar mencegah Terjadinya Kerontokan Nah Disini Saya Hanya Khusus Membahas Orea Dulu ya Nah Nanti Mungkin Di video Selanjutnya Kita Buat Konten Tentang Pupuk Seperti NPK Mutiara KCL ZA Dan Yang lain-lain Ya Oke Makanya Untuk Sobat Tani Silahkan Dukung Terus ya Channel Kopi Jalan-jalannya Agar Channel ini Terus Mengedukasi Dan Menginspirasi Tentunya Oke Bagi Teman-teman Subscriber Saya Ucapkan Terima kasih Juga Yang Sudah Menonton Video Ini Tentunya Ya Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Oke Sekiranya Mungkin Sudah Sedikit Memahamin Ya Para Sobat Tani Kopi Pemula Tentang Kegunaan Orea Dan Di Bulan Berapakah Yang Tepat Ya Ataupun Di Masa Kopi Seperti Apa Yang Tepat Tadi Sudah Kita Jelaskan Ya Dan Silahkan Dipraktekin Di Kebun Anda Masing-masing Jangan 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 Salah Penerapan Tentang Kandungan Pupuk Ini Agar Sobat Tani Memupuk Pohon Kopi Tidak Sia-sia Dan Tidak Mubazir Kalau Tidak Salah Penerapan Tentang Cara-cara Pemupukannya Oke Saya Cukupkan Konten Kali Ini Mudah-mudahan Ada yang Bermanfaat Dan Apabila Ada Salah-salah Kata Dari Konten Video Kali Ini Saya Mohon Dimaafkan Oke Saya Cukupkan Dulu Untuk Konten Bila Topik Walshidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh